hai 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 Woli lihat ke sini sini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama Bang Nariyoto official Yes kali ini saya bernama ama burung saya Molly itu si Molly burung hantu si Molly burung hantu lagi bercengkrama sore hari dia habis makan ya ini makannya ini turun dia nggak mau turun guys Molly lihat kamera Molly-molly-molly sini-sini ini si Molly guys ya eh itu cowok pas saya pulang kerja pagi hari dia tiba-tiba ada di mobil saya jadi nah tuh tuh dia lagi pengen sendiri dia ada di mobil saya pada pagi hari habis itu tak kira burung-burung biasa kan ternyata burung hantu dan akhirnya saya rawat sampai sekarang enggak tahu ini kayaknya tadi pagi doyan makan tapi sekarang terus tak kasih makan lagi kayaknya kurang ini ya oke guys jangan lupa like komentar dan subscribe biar tidak ketinggalan video atau konten-konten pang nariyoto official Molly 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 dia tidak mau makan guys Molly jatuh 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 ini dia lagi mungkin kekenyangan tapi kalau malam bilangnya orang-orang itu kalau burung hantu itu eh matanya itu bisa bener-bener melihat kalau siang dia kayak agak-agak rabun gitu ya namanya juga burung hantu oke guys Jolali like komentar dan subscribe ya biar tidak ketinggalan video atau konten-konten pang nariyoto untuk ini saya lagi sibuk banget jadi enggak enggak sempat punya ngeprank lagi ya karena sibuk banget insya Allah nanti ngeprank lagi ini saya mau bercerita sedikit ini pada pagi hari itu saya pulang bekerja hmm ternyata pulang bekerja subuh ya subuh kalau ditambang itu pulangnya subuh tiba-tiba nyampe depan rumah di mobil saya itu ada seekor burung hantu nah ini sama anak saya dinamakan si si Molly ya si burung hantu itu tidak mau tidak mau pergi dari mobil guys akhirnya saya pegang dia ngikut aja akhirnya tak bawa pulang awalnya saya takut guys awalnya saya takut katanya orang-orang mitos kan mitos kalau burung hantu itu katanya pembawa sial ini tapi ah yang penting kan kita merawat dia ngasih makan dia ya kan kasihan kalau kita dan juga benernya juga saya udah melepasnya guys udah melepasnya ternyata dia balik lagi bil ya kata Kakak Bila namanya siapa Molly Molly si Molly ya soalnya itu kayak kayak apa warnanya kayak kucing jadinya warnain eh apa namain si Molly gitu ya tapi kakak bilang nggak takut enggak ya kan jadi temennya Kakak Bila kan jadi aku punya temen kan punya temen ya kalau cilang nggak kesini kan bisa main sama Molly iya yang jagain si Molly ya Molly jagain kamu Kakak Bila kalau aku aja tidurin disini Molly malah tidur juga disini masa iya oh iya kah Molly wih iya kah iya kah iya kah manja dia guys manja iya 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 enggak tahu bilangnya orang-orang sih ini termasuk burung hantu yang dilindungi guys kalau eh dibeli orang juga kalau beli juga harganya katanya mahal tapi ini loh guys ini nggak kutali kemarin nih saya iket tak kakinya ini saya iket dan ternyata lepas guys kakinya saya iket ternyata lepas lepas dan ibaratnya saya lepaskan gitu dia malah enggak mau diambil enggak mau pergi juga enggak mau kabur malah tetap disini berarti kan emang berarti nyaman sama saya sama Bang Naryoto ya Kak Bila iya nyaman sama Kakak Bila iya kan iya kan sebuktinya itu apa dia kayak dirawat sama orang iya kan dirawat sama Kakak Bila jadi temen Kakak Bila makanya dia senang tinggal sini ya Molly iya 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 Si Molly Udah ini taruh sana nih Molly Si Molly Karena masih belajar dia guys Masih saya ajari Masih kayak takut-takut gitu guys Kayaknya ini burung ini Gimana guys ya Entah sakit entah apa Tapi Tapi tiba-tiba Dia tuh gak mau terbang tinggi guys Berarti nyaman sama kita Oh gitu gak? Oh iya Si burung hantu ini Mbak Mawar rezeki berarti Mbak Mawar rezeki sama kita Iya Molly Jatuh beneran Ayo sini Naik Naik Kamu itu Dinaikin disini Matanya ini guys Mantap Nah kakak Bila berani betul Coba taruh sini Apa Burungnya Ini tak taruh kandang Tak kasih kandang Cuman Dianya gak mau di kandang guys Tapi yowes lah Jadi ya disini aja Dia menyamannya disini kok Bill Nyamannya disini dia Biarin aja disini Nanti makan-makan disini Molly ya Oke Molly Oke guys Sampai disitu dulu ya Semoga Bermanfaat Untuk Anda semua Kalau Menilik mitos-mitos Atau apa itu Enggak usah dihiraukan lah guys Karena yang penting Kita merawat Merek dia Ya kan Merawat burungnya Dan burung itu Enggak Enggak meminta Apa-apa ke kita Yang penting kita Rawat baik-baik Oke guys Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Untuk Anda semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Liru Molly Molly